Para terduga teroris tertangkap Densus 88 di dua tempat yang berbeda. HR alias Abu Zahra ditangkap di Jalan Lampirin Raya, Pondok Kede, Kota Bekasi. Sedangkan AAS, IKA, dan KA alias Amin diamankan di dalam kontrakan milik warga di Jati Bening Baru No. 43B, Kota Bekasi. Menurut warga setempat, tiga terduga teroris yang diamankan di dalam kontrakan baru seminggu tinggal di dalam kontrakan milik Ibu Siti. Keempat terduga teroris yang diamankan Densus ini terlibat dalam penyembunyian DPO bernama Wahyudin Sarwani dan Tengku Randy Risuda Santun yang terlibat latihan militer di Aceh. Laki-laki semua. Di sini sudah berapa lama dia tinggal di situ? Ya mungkin antara-antara dari sebelum lebaran sudah lihat, cuman dia tidak bergaul. Tidak bergaul. Dia bawa rangsel mula seperti apa? Ya cuman datang dan pergi aja, come and go aja. Bawa tas gede gitu ya? Bawa tas juga saya tidak memperhatikan, kadang terpegi. Cuman tas kecil gitu atau gimana gitu. Jadi pulang malam apa setiap hari? Kalau pulang malam itu saya tidak pernah melihat ya, karena dia juga tidak bergaul dengan lingkungan. Jadi pihak wadu membenarkan penangkapan gitu ya? Ya, penangkapan semalam. Jam satuan gitu apa jam dua? Jam sekitar jam dua. Jam antara jam dua kurang seprapat sampai jam dua. Ada perlawanan tidak dalam penangkapan itu? Tidak, mulus. Itu kan karena kehilangan motor, jadi ya kita tetangga itu lihat-lihat, takutnya ya orang nyiri motor. Ciri-cirinya tahu nggak bu? Orangnya ganteng, menaik motor, terus pakai rangsel gede gitu. Gak orang kalau ngelihat? Ya kalau ngelihat cuma caturan masuk. Gak apa-apa teman? Jadi suami sepasangan itu? Enggak, sendiri. Kalau masuk-masuk gitu. Baru datang dari mana ya saya nggak tahu. Itu warga merasa kaget ya dengan ada penangkapan? Ya iyalah, kampung kita kan selama-lamanya nggak ada ya. Ya sesudahnya ya rame. Orang pada ngubungin lewat cati ingan aja. Maksud sih, nggak percaya juga sih. Kan biasanya kemarin belum lama kan di cati keramat, di cati asih, gitu ya. Nambun, pasal gitu. Ini kenapa di kampung yang rame ini? Ini emang sepi sih, kontrakan itu masing-masing banget. Oh, masing-masing. Nggak terlalu disilin sama tetangga. Sementara dari dalam kontrakan pelaku ada sebuah tas yang tertinggal. Sedangkan barang bukti yang diamankan petugas diantaranya motor metik berwarna hitam, bernomor polisi B6459BSL, 3 HP, dan KTP. Amarullah Badar, TV Bekasi.